Terima kasih telah menonton! Namun belum dikaruniai seorang anak. Mereka sangat mengharapkan kehadiran buah hati. Sepanjang malam mereka berdoa kepada Tuhan. Meskipun usianya sudah paruh baya, mereka tidak berputus asa. Ya Tuhan, berikanlah kami seorang anak meskipun hanya seekor udang. Tidak selang beberapa lama, sang istri akhirnya mengandung. Dan tibalah saatnya bayi di dalam perutnya dilahirkan. Tapi alangkah terkejutnya iya. Melihat bayi yang keluar dari rahimnya adalah bayi lelaki yang berbentuk dan berkulit udang. Kita beri nama Ilaurang saja. Artinya manusia udang. Sang istri belum dapat menerima kenyataan. Pak, kenapa aku melahirkan anak udang? Dari beberapa doa yang kita panjatkan, bukankah kita pernah meminta seorang anak, walaupun hanya seekor udang saja? Benar juga. Akhirnya sepasang suami istri itu merawat Ilaurang dengan penuh kasih sayang. Ilaurang dapat hidup di darat dan di air. Bapaknya meniapkan sebuah tempayan berisi air. Dan beberapa tahun kemudian, Ilaurang telah tumbuh menjadi besar dan ia pun dikeluarkan dari tempayan. Sejak saat itulah, Ilaurang tidak lagi hidup di air. Namun, Ilaurang tak bisa berjalan karena kakinya terbungkus oleh kulit udang. Sang ibu yang menyayanginya dengan tulus selalu menceritakan peristiwa di sekitarnya. Pada suatu hari, sang ibu menceritakan seorang raja yang mempunyai tujuh putri yang cantik jelita. Setelah mendengar cerita dari ibunya, Ilaurang termenung. Aku juga pasti akan semakin bahagia jika mempunyai istri yang cantik. Tapi rasanya tidak mungkin terjadi. Pasti tidak akan ada wanita yang mau menerima keadaanku. Kata Ilaurang yang berusaha meyakinkan dirinya. Kesokan harinya, Ilaurang berkata kepada kedua orang tuanya. Ayah, ibu, aku sudah dewasa dan ingin berumah tangga serta mempunyai keturunan. Memangnya dengan siapa kau mau menikah? Putri raja, bu. Hah? Sungguh berat permintaanmu, nak? Benar. Mana mungkin keluarga raja mau menerima kondisimu seperti ini? Tapi, apa salahnya jika kita mencoba, pak, bu? Bukankah raja mempunyai tujuh putri yang cantik? Barangkali saja di antara mereka ada yang mau menikah denganku. Setelah didesak permintaan Ilaurang, akhirnya kedua orang tua Ilaurang menghadap sang raja untuk menyampaikan pinangan Ilaurang. Ampun Baginda Raja, kami adalah rakyat miskin yang lancang masuk ke istana ini. Maksud kedatangan kami ingin menyampaikan anak kami kepada salah satu putri Baginda. Mendengar permintaan itu, sang raja hanya mengangguk sambil mengelus jenggotnya yang putih. Tunggulah, aku akan menanyakan kepada ketujuh putriku. Barangkali di antara mereka ada yang bersedia menerima pinangan Ilaurang. Raja pun mengumpulkan ketujuh putrinya di ruang sidang dan menanyakan satu persatu. Putri Sulu, apakah engkau bersedia menikah dengan Ilaurang? Maafkan Ananda, ayah. Ananda tidak mau menikah dengan Ilaurang. Masih banyak pangeran yang tampan di luar sana. Raja pun bertanya kepada putri-putri berikutnya yang memberikan jawaban penolakan yang sama terhadap pinangan Ilaurang. Akan tetapi, putri bungsu raja menerimanya. Ampun ayah anda, jika ayah anda merestui, Ananda bersedia menikah dengan Ilaurang. Baiklah putriku, ayah merestui. Pesta pernikahan kalian digelar tiga hari lagi. Ayah dan ibu Ilaurang sangat gembira mendengar jawaban dari sang raja dan putri bungsu. Mereka pun segera pamit pulang dan menyampaikan berita itu kepada Ilaurang. Ilaurang sangat bahagia mendengarnya. Hah? Benarkah raja menerima pinanganku, Bu? Benar, anakku. Putri bungsu raja mau menikah denganmu. Setelah yakin pinangannya diterima, Ilaurang keluar dari kulit kepompong udangnya. Dan alangkah terkejutnya kedua orang tuanya saat pertama kali melihat wajah Ilaurang. Kau ternyata sangat tampan, anakku. Benar, putri bungsu pasti akan senang mempunyai suami yang gagah sepertimu. Setelah itu, Ilaurang pergi mencukur rambutnya yang sangat panjang karena tidak pernah dipotong. Semua orang tercengang dengan ketampanan Ilaurang. Karena selama ini mereka mengenal Ilaurang adalah seorang manusia udang. Pesta pernikahan pun berlangsung. Semua keluarga istana terkejut melihat ketampanan Ilaurang, terutama putri bungsu dan keenam kakaknya. Mereka sangat tidak menyangka bahwa Ilaurang sangat tampan. Setelah menjadi sepasang suami istri, Ilaurang hidup berbahagia bersama putri bungsu. Sementara keenam kakaknya iri hati, mereka berniat untuk merebut suami adiknya dengan cara mencelakakan si bungsu. Namun niat jahat mereka lebih dulu diketahui oleh si bungsu. Oleh karena itu, Ilaurang selalu menemani kemanapun si bungsu pergi. Pada suatu hari, Ilaurang terpaksa meninggalkan istrinya karena dapat tugas berdagang di daerah lain. Adinda, abang harus pergi ke negeri seberang. Jagalah dirimu baik-baik, terutama dari kakakmu yang iri hati. Oleh karena itu, bawalah pinang dan telur ini kemanapun kau pergi. Baik kakanda, Adinda akan selalu mengingat pesan kakanda. Saat mengetahui kepergian Ilaurang, ganam kakaknya mengajak putri bungsu bermain ayunan di tepi laut. Di sana, putri bungsu diayun beramai-ramai. Berhenti kak, kepalaku sudah sangat pusing. Perutku juga sasat muak. Hentikan! Namun sang kakak tidak menghiraukan teriakan putri bungsu. Mereka terus mengayun hingga si bungsu dengan sangat cepat terlempar ke laut dan tenggar. Setelah puas dengan kehilangan putri bungsu, ganam kakaknya pulang ke istana dan mengatakan kepada raja, Istri Ilaurang meninggal dunia karena dimakan ikan laut, ayah. Benarkah? Putri bungsuku, alangkah malangnya nasibmu. Berkat pertolongan Tuhan, putri bungsu masih hidup di laut. Ia ingat buah pinang dan telur pemberian suaminya. Ia pun menanamnya di dasar laut dan memecahkan telurnya. Apa yang terjadi, ah? Ternyata pecahan telur itu menjadi besar dan menjadi tempat berlindung sang putri bungsu. Dan tanaman yang ia tanam menjadi pohon besar. Selang beberapa minggu, sang putri menyamar menjadi ayam untuk menanyakan keberadaan suaminya kepada perahu-perahu yang lewat. Kukur Yung, dimana suamiku Ilaurang? Pada suatu hari, ada sebuah perahu yang mendekati tempat ayam bertengger itu. Kukur Yung, dimanakah suamiku Ilaurang? Seorang lelaki tampan keluar dari kapal. Aku Ilaurang. Ayam itu langsung terbang ke kapal sambil menangis. Bang, ini aku, si putri bungsu, istrimu. Ilaurang pun mengelus ayam itu dan membacakan mantra. Dan sang ayam pun kembali menjadi putri bungsu. Ia pun menceritakan semua yang terjadi kepada suaminya. Sudahlah, Andinda. Ayo kita kembali ke istana. Pasti keluargamu sudah menunggu. Tapi bagaimana dengan keenam kakakku? Mereka pasti akan menyingkirkanku agar dapat menikah dengan abang. Abang punya cara untuk membuat mereka jerah. Ilaurang menunjuk sebuah peti di kapalnya. Dinda bersembunyi saja di dalam peti itu dengan memegang jarum besar. Dan jika ada yang memikul peti itu, tusuk saja pundaknya. Baik, Andah. Kapal Ilaurang pun menepi di pelabuhan. Seluruh keluarga istana datang menyambut kedatangan Ilaurang. Termasuk keenam kakak putri bungsu. Semua berlomba-lomba menarik perhatian agar menjadi istri Ilaurang. Barang siapa yang dapat memikul peti itu sampai di istana, maka ia akan menjadi istriku. Para putri pun berlomba-lomba dan yang dapat kesempatan pertama adalah putri Solong. Namun baru beberapa langkah berjalan, ia melempar peti itu karena tidak kuat menahan sakit karena terkena tusukan jarum di pundaknya. Ah, sakit sekali! Selanjutnya putri kedua dan dilanjut sampai putri keenam. Mereka tidak bisa memikul peti itu. Karena tidak ada seorang pun yang berhasil mengangkat peti ini, maka tidak ada yang berhasil menjadi istriku. Ilaurang pun menyuruh pengawal untuk mengikat peti itu dengan tali, lalu mengangkatnya beramai-ramai ke istana. Pengawal, ikat dan bawa peti itu ke istana. Sesampainya di istana, Ilaurang menjelaskan apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Pengawal, buka peti itu. Baik, Tuan. Setelah peti itu dibuka, alangkah terkejutnya keenam putri melihat putri bungsu keluar dari peti itu. Hah? Bagaimana mungkin ia masih hidup? Ilaurang menjelaskan kekejian keenam putri kepada raja dan semua orang. Keenam putri itu menahan malu karena perbuatannya, sehingga mereka berlari berhamburan. Akhirnya, putri bungsu diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya, dan sebagai imbalan kesalahannya, keenam kakaknya menjadi pelayan. Putri sulung bertugas menjaga dan menutup pintu. Putri kedua dan ketiga bertugas memasak. Putri keempat dan kelima bertugas menumbuk padi di lesung. Dan putri keenam bertugas mencuci di sumur. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!